Pasukan disiapkan Kapolres Tuban AKBP Darman bersama dengan di 0811 Tuban Letkol Infanteri Filial Aromaton Memperangkatkan tim relawan tracer digital dan tracer lapangan Selasa 27 Juli 2021 Pemberangkatan relawan itu dilakukan di lapangan belakang Mapolres Tuban Sebelum diberangkatkan, Kapolres dan Dandim 0811 Tuban memberikan pengarahan serta pengecekan persiapan para relawan Pantauan tim bloktuban.com, tim tracer yang diberangkatkan tersebut terdiri dari Papinsa, Babinkam Tipmas, Tim Tracer dari Posyandu serta dari tim relawan tracer dari Senkom Mitropolri Kapolres menjelaskan ada ratusan tim tracer yang diberangkatkan Renciannya, dari Polri sebanyak 328 personel, Kodim sebanyak 229 personel, relawan Senkom sebanyak 40 personel serta seluruh anggota posyandu di Kapupaten Tuban Terkait dengan target, para tim tracer Kapolres mengungkapkan, satu tim melacak minimal 15 orang yang melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Dia berharap dengan adanya tim tracer ini diharapkan bisa membantu melacak masyarakat yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Untuk kemudian dilakukan tes rapid antigen maupun PCR Hari ini adalah pemerintah yang luar biasa Dimana menindahlanjuti perintah Bapak Presiden untuk meningkatkan tracing dan testing Hari ini kita lepas tracer dari TNI maupun dari Polri Yang diawahi oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden Dibantu dari relawan Tadi rekan-rekan melihat ada relawan dari Senkom Sejumlah 40 orang Ini mewakili masing-masing kecamatan 20 kecamatan Kemudian kita menyaksikan juga tracer dari posyandu Ibu-ibu posyandu Sangat luar biasa Sangat luar biasa Bahkan seluruh ibu-ibu yang terlibat di posyandu itu siap semuanya Mudah-mudahan dengan keberadaan mereka membantu untuk melacak kontak arat dari warga Atau masyarakat yang berkonfirmasi maupun meninggal karena COVID-19 Dengan tracer atau dengan tracer yang berada di tengah-tengah masyarakat Di kampung, DRT, DRW Mereka bisa melacak siapa kontak aratnya Sehingga masyarakat yang ada kontak arat kita lakukan testing Apabila positif Baik rapid antigen maupun PCR nanti Kita isolasi Dan rencananya kita akan isolasi terpusat Yang ada di desa Maupun yang ada di kecamatan masing-masing Mudah-mudahan dengan keberadaan tracer ini Bisa membantu mengisolasi masyarakat yang bertambah COVID-19 Dari Tuban Tim Liputan Waktu Tuban TV mengaparkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!